Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Wabihinasta'in wa'alaumuridunia wadzin Salatu wassalamu ala asrofil ambiya iwal mursalin Wa'ala alihi wasabi amantabi a'umbi Assanillah yamidin Terima kasih para teman-teman Para pemirsa yang menyimak lewat zoom Youtube maupun di Facebook Alhamdulillah kita bisa melangsungkan kembali pengajian ini Ini adalah seri ke-6 Saya terasa ini, seri ke-6 Saya teringat apa yang disampaikan oleh Ada seorang maestro kaligrafer ternama Keturunan Yai Hasan Maulani juga namanya Dr. Didin Sirojudin Beliau pernah bilang Pekerjaan yang sukses ada pekerjaan yang bisa dimulai Jadi kalau sebuah rencana belum pernah dimulai Maka dia belum pernah sukses Jadi kalau sudah dimulai ya bisa dikatakan berjalan Jadi bagi yang masih baru bergabung di seri ke-6 ini Jadi ini adalah sebuah pengajian serial Jadi pengajian ini sebetulnya pada awalnya menyemarakan Menyemarakan bulan si Ramadan Tapi saya mengambil bahasan yang agak beda Yaitu membaca manuskrip dari pengasingan Biasanya kan baca kitab kuning Nah kemudian sisi yang lainnya juga Biasanya di akhir suka ada diskusi Supaya ada pengetahuan yang tidak dari satu pihak saja Dari saya maupun dari surat-surat Kiaya Hasan Mulani yang kita baca Nah baik Para teman-teman sekalian Kita mulai saja Ini sudah seri ke-6 Berarti surat yang ke-5 yang akan kita baca Saya akan share screen Baik Baiklah Sebelum kita memulai Mari kita membaca Mengerimkan suratul fatiha Untuk ma'alik kehadir kita Biatu Kiya Hasan Mulani Mudah-mudahan Dengan membacakan suratul fatiha dan doa ini Kita bisa mendapatkan barokah Dari Almarhum Kiya Hasan Mulani Al-Fatiha A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Arrohmanirrohim Alikiyamidin Ya kanabudu'a Ya kanasta'in Hidna siratul mustaqim Siratul ladinan Amta'alayhim Wairil makdubi Alayhim Al-Fatiha Ya untuk yang kali ini Yang surat berikutnya Sama seperti pertemuan yang lalu Tidak didahuli oleh Wa'alaikumussalam Tapi Diawali dengan Tanbih min Abikum Ya tanbih Tapi Kalau yang minggu lalu Tanbih Tanbih min Abikum Ini tanbih ila Auladina ajmain Tanbih ila Auladina ajmain Artinya Peringatan untuk Anak-anakku semuanya Jadi Tanpa terkecuali Tentu mungkin Bagi yang Sampai saat ini Tidak telakang oleh Waktu Baik Bismillahirrahmanirrahim Hei Eling-eling Anak putu Nisun Kabeh Hei Ingatlah Para Anak cucuku Semuanya Hei Eling-eling Anak putu Nisun Sekabeh Sarate Wong Amaca Kitab Kitab Iku Ia Ia Iku Kudu Weruh Ing Ta'life Yaitu Syaratnya Orang yang Membaca Kitab Itu Adalah Dia harus Mengetahui Ta'life Ta'life Itu Kalau secara Harfiah ini kan Kepengarangannya Jadi Bukan hanya Pengarang Tapi Kepengarangan Seluruh aspek Tentang Kepengarangan Harus Diketahui Kata Kiyasen Molani Ini Kalau disini Secara Harfiah Bahasanya Wong Amaca Kitab Syaratnya Kalau mau Membaca Kitab Tapi Secara Umum Artinya Ketika Ketika Kita Ingin Memulai Untuk Menuntut Ilmu Kita Itu Harus Paham Dengan Karakteristik Kepengarangannya Baik itu Guru Kita Sekolahnya Gitu ya Ini Petunjuk Yang diberikan Oleh Kiyasen Maulani Seperti itu Nah Kemudian Tegese Tegese Musonif Nah ini Jadi Dipertegas lagi Taklif itu Tegese Musonif Musonif itu Adalah Kiyai Musonif Waktu di Tegese Ada dua jenis Pengarang Itu ada Musonif Ada Kiyai Nadim Kalau Kiyai Musonif Itu Kiyai yang Mengarang kitab-kitab Yang berbentuk Prosa Kalau Kiyai Nadim Itu yang Mengarang kitab Dalam Bentuk Ini Apa namanya Nadom Atau puisi Kemudian Langkudu Werruhing Koidahe Dan juga harus Tahu dengan Tentang Kaidahnya Koidahnya Tegese Pelungguhan Imame Atau Lakune Atau Atau Pangkate Jadi Yang dimaksud Dengan Yang dimaksud Dengan Mengetahui Taklifnya Itu adalah Juga Mengetahui Bagaimana Pelungguhan Pelungguhan Itu bagaimana Dimana Dia tinggal Wafat Gitu ya Pokoknya Tadi yang saya Sampaikan Kepengarangannya Itu Seluruh aspek Tidak hanya Sekedar namanya Tapi kita harus Tahu Bagaimana Dimana Tinggalnya Hidupnya Masa hidupnya Wafatnya Dimana Imame Juga Dia berimam Ke siapa Dia belajar Ke siapa Sana Keilmuannya Harus jelas Jangan sampai Kita Jangan sampai Kita kemudian Salah Dalam berguru Apalagi dalam Zaman sekarang Berguru itu Lewat Sosmed Ini yang Yang Keliru ya Penelitian terakhir Di DPI Mungkin Jakarta Kan begitu Anak-anak muda Zaman sekarang Lebih Senang Untuk Belajar Lewat Sosmed Karena Lebih cepat Lewat Youtube Dan sebagainya Maka Ketika Saya Waktu Di Pesantren Di Buntet Itu Kalau Ngaji Quran Itu Pasti Ada Yang Namanya Hataman Kemudian Diberi Ijasa Ijasa Itu Menunjukkan Sanad Keilmuan Jadi Saya Belajar Ngaji Ke Guru Saya Guru Saya Sampai Ke Nabi Muhammad Nah Itu Jadi Sanad Mutasil Emanan Apa Namanya Derajat Keilmuannya Hari Syariat Atau Sudah Mulai Masuk Ketorekot Hakikat Atau Ma'rifat Lan Liyane Lan Kudu Werruh In Mu Tamad Do Ive Dan Juga Harus Tahu Bagaimana Derajat Guru Kita Itu Seberapa Mu Tamad Seberapa Mu Tamad Itu Terpercaya Atau Tidak Keunggulannya Seberapa Unggul Atau Tidak Mu Tamad Lan Do Ive Dan Do Ive Keunggulan Dan Kelebihannya Kita Harus Tahu Terhadap Guru Kita Jadi Tidak Sembarangan Kalau Mengirim Anak Kita Sekolah Jangan Asal Sekedar Murah Jangan Asal Sekedar Mahal Tapi Harus Tahu Bagaimana Kurikulumnya Guru Gurunya Tulusan Mana Dan Sebagi Lan Kudu Merruh In Nasih Mansuhe Dan Juga Harus Tahu Terhadap Nasih Mansu Jadi Kalau Dalam Konteks Istilah Bahasa Arab Nasih Mansu Artinya Nasih Itu Ayat Atau Hukum Yang Menghapus Mansuhe Itu Yang Dihapus Jadi Ini Disebutkan Maksudnya Tegese Mansuhe Iku Anak Kalane Wenang Lan Anak Kalane Wajib Jadi Kadang-kadang Kalau Di dalam Di dalam Kajian Ilmu Pengetahuan Itu Kita Dalam Islam Itu Ada Istilah Qaul Qodim Qaul Jadid Jadi Kadang-kadang Fatwa Ulama Itu Ada Yang Dimansuh Digantikan Dengan Fatwa Yang Lainnya Dinyatakan Tidak Sah Di Al-Quran Juga Banyak Jadi Kalau Kata Kiyasan Mulani Kita Harus Tahu Juga Nasih Mansuhe Ini Yang Saya Pahami Dari Konteks Taklif Tadi Yang Disampaikan Kiyas Ini Maksud Ini Bagaimana Komitmen Dan Konsistensi Guru Itu Dalam Berpendapat Karena Kadang-kadang Yang Pendapat Yang Dihapus Itu Yang Mansuhe Ini disebutkan Mansuhe Itu Anak Kalah Menang Kadang-kala Itu Hukumnya Boleh Tetap Boleh Dilakukan Dan Bahkan Kadang-kala Hukumnya Bisa Wajib Andene Mansuhe Hukum Iku Wajib Kayah Hukum Alam Nabi Nuh Nabi Daud Nah Ini Dicontohkan Bahwa Kadang-kala Dalam Islam Itu Kadang-kala Masih Menerapkan Hukum Hukum Yang Diterapkan Oleh Nabi Nabi Sebelumnya Disini Contohkan Nabi Nuh Nabi Daud Nah Kemudian Selanjutnya Juga Nabi Yusuf Lan Lianes Sekabe Nah Jadi Yang dimaksudnya Nasih Mansuhe Disini Selain yang Tadi Soal Komitmen Konsistensi Pemikiran Guru Yang dimaksudnya Nasih Mansuhe Ini Juga Bagaimana Keluasan Pengetahuan Sang Guru Terkait Dengan Ilmu-ilmu Yang Pernah Ada Di Masa Lalu Ini Juga Harus Dipertimbangkan Jadi Guru Itu Tidak Hanya Sekedar Yang Dia By Training Dia Kuliah Di Mana Di Keguruan Lalu Dia Layak Jadi Guru Belum Tentu Juga Tapi Bagaimana Keluasan Dia Membaca Buku Dan Sebagainya Andene Mansuhe Ia Matruk Andene Mansuhe Iku Matruk Jadi Terkadang Juga Yang Mansuhe Itu Matruk Matruk Itu Harus Ditinggalkan Haram Untuk Dilakukan Jadi Tidak Tidak Semua Yang Hukum Yang Dimansuh Itu Itu Juga Dilarang Sepenuhnya Kadang-kadang Ada yang Masih Boleh Ada yang Masih Apa Namanya Juga Wajib Dilakukan Kadang-kadang Seperti Itu Sama Dengan Bagaimana Metode Pengharaman Minuman Keras Di Dalam Al-Quran Itu Kan Begitu Juga Metodologinya Ada Pengharaman Secara Berjunjang Hakkotukotihi Awa Hakkotjihadi Ini Dikaitkan Matruk Hakkotukotihi Awa Hakkotjihadi Jadi Dikaitkan Dengan Hukum Keterkaitan Dengan Hakkotukotihi Itu Sebaik-baiknya Takwa Atau Hakkotjihadi Jadi Betul-betul Kita harus Mempertimbangkan Terkait Dengan Nasih Mansuf Ini Karena Terkait Dengan Konteks Ketakwaan Iku Wenang Ora Wajib Dan Kudu Waduh Jadi Dan selanjutnya Taklif itu Ketika kita Memilih Ketika kita Memilih Guru Itu Kita juga Harus Faham Dengan Bahasan Yang Kedudukan Dari Kitab Yang akan Kita Baca Jadi Ini Menurut saya Menarik Sekali Bagaimana Petunjuk Yang Disampaikan Oleh Kiasan Maulani Terkait Dengan Terkait Dengan Apa namanya Terkait Dengan Tata Cara Menuntut Ilmu Ini Kitab Ta'lim Versi Kiasan Maulani Insyaallah Ta'ala Insyaallah Apabila Allah Berkehendak Hikayatu Syekh Minal Aminin Wallahu A'lam Wanahnula Na'lam Akibat Tahu Hanya Allah Yang maha Mengetahui Dan Kita Wanahnula Na'lam Akibat Tahu Dan kita Tidak Pernah Mengetahui Akibatnya Apa Jadi Kiasan Lagi-lagi Ini bentuk Kerendahan Hati Beliau Hanya Kemudian Menyarankan Kepada Kepada Para Keturunannya Adapun Nanti Imbasnya Apa Ketika Kita Ketika Tidak Mengikuti Hal ini Itu Urusan Allah Ya Rasulullah Agith Nabi Idhnillah Ya Rasulullah Tolonglah Kami Bi Idhnillah Dengan Izin Allah Wa Alam Nabi Idhnillah Dan Bimbinglah Kami Dengan Izin Allah Ini Doa Atawa Ziarah Maring Sa Anggahe Atawa Ziarah Maring Sa Anggahe Seh Tumekah Maring Rasulullah Nah Kemudian Etika Dalam Menuntut Ilmu Juga Kiasan Molanik Menyarankan Untuk Berziarah Maring Sa Anggahe Seh Kepada Apa Namanya Guru Kita Dan Duga Guru-gurunya Jadi Kalau Apa Namanya Kalau Dalam Jadi Ziarah Yang dimaksud Ini Juga Tidak Hanya Sekedar Ziarah Fisik Tapi Juga Ketika Kita Tidak Mampu Melakukan Ziarah Secara Secara Langsung Bisa Juga Kita Lakukan Ziarah Secara Virtual Ziarah Secara Virtual Itu Tawasul Maka Kemudian Ketika Membaca Tawasul Itu Masai Masai Hina Mungkin Kita Tidak Hafal Bagaimana Sanad Keilmuan Guru-guru Kita Maka Kemudian Disitu Ada Wausulihim Wafuruihim Untuk Guru Kita Sampai Keatasnya Dan Juga Mungkin Murid-muridnya Kita Doakan Semuanya Mudah-mudahan Dapat Barokah Itu Mekah Mareng Rasulullah Sampai Rasulullah Jadi Disini Tersirat Bahwa Pastikan Guru Kita Sampai Kepada Rasulullah Sampai Kepada Ujungnya Siapa Yang Menemukan Dari Ilmu Pengetahuan Tersebut Atau Bapak Biang Saanggah Itu Mekah Maring Adam Dan Juga Ziarah Juga Tidak Hanya Sekedar Kepada Guru Tapi Juga Ziarah Maring Bapak 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 Ibu Kita Sampai Ke Atasnya Artinya Apa Kita Juga Harus Tahu Bagaimana Silsilah Keluarga Kita Ini Tetap Harus Didoakan Juga Insya Insya Allah Allah Ta'ala Akan Memberikan Rezeki Insya Allah Ta'ala Akan Memberikan Rezeki Maksudnya Ilmu Kepada Kita Tanpa Perhitungan Ini Orang Rajin Untuk Mendoakan Guru-gurunya Mendoakan Orang tuanya Maka Allah Akan Berikan Ilmu Itu Secara Cepat Mudah-mudahan Allah Menyelamatkan Dalam Agama Dunia Dan Akhirat Hanya Allah Yang Maha Mengetahui Apa Yang Terjadi Jika Kita Tidak Menjalankannya Ini Sampai Sini Ta'lif Syekh Ibnu Abbas Kitab Sipin Ini Mulai Di Pengajian-pengajian Sebelumnya Saya pernah Meninggung Bahwa Kiai Hassan Maulani Ini Sering Sekali Mengutip Kitab-kitab Padahal Kalau Tahanan Pengasingan Itu Merujuk Pada Penelitiannya Dr. Suryadi Dari Mitra Slayden Tentang Pengasingan Di Ceylon Di Sri Lanka Dia bilang Bahwa Tahanan Politik Itu Tahanan Politik Itu Mereka Ditangkap Secara Mendadak Tidak Ada Persiapan Apalagi Bahkan Sehelai Kain Pun Itu Mereka Tidak Sempat Bawa Apalagi Kitab-kitab Nah Ini Kiyah Hassan Maulani Itu Dalam Catatan Saya Beliau Mengutip Mengutip Puluhan Ayat Suci Al-Quran Kemudian Mengutip Setidaknya 59 Hadis Beliau Mengutip Sekitar Lebih dari 35 Kitab Mengutip Itu Entah Mengutip Isinya Atau Menyebutkan Judul Dan Pengarangnya Ini Juga Ditambah Dengan Konteks Yang Minggu Lalu Diberikan Oleh T. Imas Dokter Imas Sejarawan Itu Beliau Menyampaikan Bahwa Kenapa Diasingkan Ke Kampung Jawa Tondana Karena Memang Disana Tidak Ada Potensi Apapun Jangankan Untuk Menulis Atau Membaca Kitab Baju Pun Mereka Harus Bikin Sendiri Ini Kita Mulai Masuk Kesana Bagaimana Konteks Pengasingan Kemudian Konteks Keluasan Ilmu Pengetahuan Dimiliki Oleh Kiasan Mulani Kita Lanjutkan Taklif Syekh Ibnu Abbas Kitab Sitin Adapun Karangannya Ibnu Abbas Itu Adalah Kitab Sitin Kitab Sitin Itu Kitab Kitab Yang Kelas Berat Kalau Di Pesantren Kitab Sitin Kitab Fikir Yang Dikarang oleh Syekh Ibu Abbas Ahmad Az-Zahid Ini Kitab Sitin Masalah Kitab Tentang 60 Permasalah Tentang Fikir Kemudian Imam Rafi'i Kitab Muharror Ini Adalah Imam Rafi'i Abdul Karim Ibu Muhammad Rafi'i Ini Ini Sama Kitab Babon Dalam Kajian Ilmu Fikir Ini Apa Namanya Kalau Kiasan Maulani Hidup Di Konteks Abad Ke-19 Kitab Muharror Ini Sekitar Abad Ke-12 Ke-13 Sangat Babon Sekali Imam Nawawi Kitab Tahrir Kemudian Imam Nawawi Kitab Kitab Tahrir Kemudian Sheikh Abu Suja Ini Kitab Kitab Takrib Kitab Fikir Yang Sangat Populer Lusantren Kemudian Kitab Bar Mawi Kitab Fikir Semua Yang disebutkan Kemudian Imam Sibawah Dengan Kitab Sorof Morfologi Arab Kita mulai Masuk Kitab Tata Bahasa Kitab Madkhol Karangan Imam Sibawah Kemudian Imam Huzali Imam Huzali Itu Kitab Ikhya Ulumuddin Sangat Terkenal Sekali Tentang Tasawuf Kemudian Kitab Jawahir Dan Kitab Kitab Hajul Abidin Ini Kitab Kitab Yang Menjadi Rujukan Para Kaum Aswaja Jadi Kalau Dengan Menyebutkan Kitab Kitab Ini Saja Kita Sudah Bisa Mengasosiasikan Bagaimana Pemikiran Pandangan Keagaman Kiasan Maulani Sebetulnya Ya Ini Salyane Iku Ini Sin Sayogia Seharus Hendaknya Selain Selain Dari Kitab Kitab Yang Tadi Disebutkan Oleh Kiasan Maulani Tadi Itu Sayogia Denkawaruhis Kabe Jadi Kitab-kitab Yang Tadi Disebutkan Ada Sitin Kitina Mas Allah Kitab Muharron Nawawi Takrib Soro Madhul Iha Ulumudin Itu Kiasan Maulani Merekomendasikan Kita Kalau tadi Ini Tanbihnya Untuk Para Anak Anak Tujunya Dan Para Pengikutnya Jadi Direkomendasikan Untuk Memahami Kitab-kitab Yang Tadi Kenapa Karena Sabah Beden Kaberuh Samang Sak Jadi Karena Kitab-kitab Ini Kitab-kitab Ini Harus Diketahui Semuanya Karena Sabah Beden Kaberuh Karena Bisa Jadi Sabah Beden Kaberuh Karena Kita Bisa Menjadi Jalan Menjadi Cara Awal Kita Untuk Mengetahui Segala Ilmu Yang Lainnya Jadi Tadi Ada Kitab Sorof Kitab Morfologi Dengan Mempelajar Morfologi Kita Baca Kitab-kitab Yang Lain Dengan Membaca Sitin Muharron Kitab Fiki Kita Bisa Beribadah Dengan Baik Kemudian Mendekatkan Gidik Kepada Allah Kita Baca Kita Lumuddin Minhajul Abidin Dan sebagainya Samangsa Kangelan Kita Angoleti Murod Kitab Maka Rurubane Kelawan Fatihah Ini juga Ketika Samangsa Ketika Kangelan Kita Kesulitan Angoleti Murod Kitab Ketika kita Kesulitan Untuk Memahami Murod Itu Makna Dari Kitab Yang kita Baca Maka Rurubane Kelawan Fatihah Maka Kirimkanlah Solusinya Rurubane Solusinya Adalah Dengan Membaca Surat Al-Fatiha Jadi Kalau kita Belajar Untuk Ilmu Kita Kemudian Kok Ini Tidak Masuk Masuk Ke Dalam Isi Kepala Kita Baca Fatihah Baca Fatihah Kirimkan Kepada Para Pengarang Insya Allah Ta'ala Insya Allah Ta'ala Nidadi Maring Kang Amrih Iki Yakni Yen Murod Nah Ini Maksudnya Adalah Kiyas Ingin Bilang Bahwa Ketika Kita Kesulitan Baca Fatihah Insya Allah Nanti Kita Akan Mengetahui Murod Ya Yen Murod Quran Menggah Ing Tafsire Iku Maka Ingat Ing Syekh Jalaluddin Seperti Contohnya Ketika Kita Tidak Mengetahui Tentang Maknanya Al-Quran Kita Sedang Baca Al-Quran Ini Maksudnya Apa Ya Ayat Quran Ini Mengarah Kemana Maksudnya Apa Maka Ingat Ing Syekh Jalaluddin Maka Ingatlah Kepada Syekh Jalaluddin Pasti Pasti Diantara Para Pemirsa Di Sini Sudah Tau Syekh Jalaluddin Yang Dimaksud Di Sini Adalah Syekh Jalaluddin Al-Mahalli Dan Jadi Salah Satu Diantara Pengarang Dari Kitab Tafsir Jalalin Bagaimana Cara Mengirimkan Fatihah Kita Lihat Kakaulika Ucapkanlah Wa ila Arwah Syekh Jalaluddin A'adah Allahu Alayna Min Rahmatihi Wasalamatihi Wasyafatihi Wahidayatihi Wa Ulumihi Fidini Wadunya Walakhir Syekh Unnillahi Lailahi Al-Fatiha Ini Caranya Cara Tawasulnya Jadi Ketika Kita Kesulitannya Ini Diterapkan Dalam Konteks Sekarang Tidak Hanya Sekedar Tadi Pada Pengarang Kitab Yang disebutkan Ilmu Apapun Ketika Kesulitan Kirim Fatihah Untuk Guru Kita Ini Caranya Wa ila Arwah Dan Teruntuk Arwah Syekh Guru Kami Syekh Jalaluddin Ini Contohnya Syekh Jalaluddin A'adah Allahu Alayna Mudah-mudahan Allah Memberikan Kepada Kita Min Rahmatihi Rahmat Selamat Keselamatan Wasyafa'at Dan Pertolongannya Wah Hidayat Dan Hidayah Dan Ilmunya Pidini Baik Di dalam Agama Dan dunia Dan dunia Akhirat Baca Al-Fatihah Jadi Begitu Caranya Jadi Artinya Kenapa Baca Surat Al-Fatihah Supaya Supaya Dibukakan Oleh Allah Fakish Kemudian Kiaskanlah Terapkanlah Di dalam Guru-guru Yang Lain Pengarang-pengarang Yang Lain Al-Hadal Madkur Terhadap Tadi yang Sudah Disebutkan Jadi Terapkan Kita Kesulitan Mempelajari Tertentu Misalnya Kita Sedang Membaca Kitab Karangannya Siah Maka Kirimlah Tawasul Kepada Siah Wa'idun Wa'idun Siraden Warruhi Kitab Yasane Kakek Nira Dan Juga Saya Ingin Memberitahu Tentang Kitab Kitab Yasane Yang Ditulis Oleh Kakekmu Kakekmu Kakek Nira Itu Maksudnya Bapakku Bapaknya Kiasan Itu adalah Kiyai Bagus Lukman Kiyai Bagus Lukman Ini Ada Bapaknya Berarti Karena ini Berjumpa Anak 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 Adalah Kakek Anda Saya Ingin Memberitahu Kepada Kalian Semua Kitab Kitab Yang Ditulis Oleh Kakekmu Yaitu Yang Pertama Adalah Kitab Tafsir Tafsir Awal Akhir Dadi Sajilid Ada Kitab Tafsir Dari Awal Sampai Akhir Dijilid Jadi Satu Lan Kitab Usul Bersama Dengan Kitab Usul Nah Ini Saya Tidak Tau Kitab Usul Yang Dimaksud Apa Tidak Menyebutkan Judulnya Awit Saking Samarkandi Dimulai Satu Jilid Dengan Kitab Kitab Usul Maksud Kitab Akidah Dimulai Dari Kitab Samarkandi Kitab Kitab Ditulis Oleh Syek Abul Samarkandi Kemudian Kalimah Syahada Kitab Kalimah Syahada Kemudian Ada Kitab Miftah Kitab Miftah Ini Yang Dimaksud Itu Dalam Penglihatan Saya Ini Nanti Saya akan Tunjukkan Kitab Miftah Yang Dimaksud Kemudian Mufid Dan Tilimsani Kitab Tilimsani Fathul Mubin Ini Kitab Kelas Berat Fathul Mubin Itu Kitab Hadis Syekh Ibn Hazar Al-Asqolani Sawi Sesu Batul Iman Kemudian Yang Lainnya Karyanya Al-Bay Hakki Luba Al-Ahbar Zubad Dada Sajilid Ini Kiasan Wali Memberitahu Bahwa Di rumah Itu Bapaknya Pernah Menulis Kitab 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 Ini Isinya Adalah Dijadikan Satu Jilid Tadi Kalimah Syahada Samarkandi Ini Saya ingin Menunjukkan Para Para Pemirsa Semua Kitab Ini Sudah Ditemukan Tahun 2018 Program DreamC Program Digital Repository Of Endangered And Affected Manuskrip Sotis Asia Ini Program Pelestarian Manuskrip Milik Masyarakat Saya akan Tunjukkan Saya sudah Siapkan Nah Ini Kitab Nah Ini Tadi Kitabnya Isinya Adalah Nah Ini Adalah Kitab Kitab Yang Jadi 2018 Didigitalisasi Oleh Program DreamC Ini Sudah Bisa Dibaca Secara Online Oleh Teman-teman Bahkan Bisa Diteliti Jadi Dengan Merujuk Pada Surat Ini Sudah Bisa Disebutkan Bahwa Kitab Ini Ditulis Paling Tidak Itu Di Abad 18 Awal Abad 19 Ketika Kie Bagus Tupan Bapaknya Kiasan Maulani Masih Ada Nah Ini Kita Lihat Ini Sudah Digital Kan Ini Adalah Koleksi Iim Abdurrohim Iim Abdurrohim Ini Adalah Keturunan Kiasan Maulani Dari Tinggal Di Lengkong Di Lengkong Di Desa Lengkong Di Kuningan Jawa Barat Nah Ini Lengkap Sekali Nah Isinya Tadi Bahjatul Ulum As Samarkandi Tadi Sudah Kita Sebutkan Kemudian Berikutnya Adalah Sitin Abad Az-Zahid Kemudian Ada Syarah Kalimata Syahadah Nah Kemudian Ada Miftah Adalah Miftah Matirim Sani Juga Fat Ful Mubin Syahid Ibn Hajar Al-Sekolani Dan juga Terkonfirmasi Bahwa Berarti Kitab Ini Yang Disipan Oleh Iim Abdurrohim Ini Bukan Ditulis Oleh Kiasan Mulani Tapi Lebih Tua Dari Itu Oleh Bapaknya Kiasan Mulani Ayo Kita Kembali Lagi Nah Oke Nah Apalagi Amanatnya Dadi Sajilid Lan Kitab Sitin Ada Juga Kitab Sitin Takrib Juga Kitab Takrib Kitab Takrib Fulkorib Ada Juga Gwayatul Marong Tahrir Ma'rifatun Nikah Kitab Ma'rifatun Nikah Dadi Sajilid Nah Dadi Sajilid Papan Kertas Jadi Jadi Satu Bundel Ini Kitab Yang Kedua Yang Disebutkan Ini Sudah Didigitalisasi Juga Saya Akan Tunjukkan Ini Kitabnya Ini Digitalisasi Oleh Program Dream Tapi Yang Ini Disimpan Bukan Oleh IIM Nah Ini Kitabnya Fatul Korib Nah Ini Kitab Fatul Korib Inilah Yang Menjadi Dasar Disini Disini Ada Ini Sayang Sekali Ada Masalah Menunjukkan Apa namanya Versi Digitalnya Ini Adalah Kitab Yang Dirujuk Oleh Profesor Nina Herina Lubis Ketika Mengajukan Mengajukan Pahlawan Nasional Untuk Kiasan Maulani Ini Karena Di dalam Kitab Ini disebut Ikilah Tekitab Takrib Kagungane Kiai Maulani Lengkong Nah Ini Ada Catatannya Menujuan Kitab Ini Adalah Milik Kiai Hasan Maulani Nah Ini Baik Baik Selanjutnya Halaman Berikutnya Lan Kitab Misbah Dan Ada Juga Jadi Dari Kitab Yang Tadi Saya Tunjukan Terakhir Ada Kitab Misbah Den Sampur Kelawan Inna Aula Lan Takwi Mulisan Dicampur Dengan Kitab Inna Aula Dengan Kitab Takwi Mulisan Takwi Mulisan Misbah 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 Tentang Tata Bahasa Arab Ilmu Nahwi Sintaksis Misbah Fi Ilmi Nahwi Lengkapnya Kitab Takwi Mulisan Ini Karyanya Sya'al Jauzi Awaluhu Isun Mana Inna Aula Lan Takwi Mulisan Anulis Lan Kitab Biad Solihin Jadi Kitab Inna Aula Dan Kitab Takwi Mulisan Itu Awalnya Adalah Kiasan Mulani Yang Melulis Lan Kitab Biad Solihin Kitab Biad Iku Yasane Kakek Buyut Isun Syek Abdul Kohar Nah Jadi Diteruskan Setelah Kiasan Wali Diteruskan oleh Kakek Buyut Syek Abdul Kohar Ini yang menarik Sampai sekarang Saya belum Menemukan Syek Abdul Kohar Ini yang dimaksud Itu siapa Kakek Buyut Saya melihat Ke atas Itu tidak Ada nama Syek Abdul Kohar Saya curiga Syek Abdul Kohar Yang dimaksud Syek Abdul Kohar Yang menjadi Salah satu Ulama Di Kesultanan Cirebon Nanti Bisa dikonfirmasi Andene Kitab Bukhoyatul Isri Saur Iku Yasane Kiai Muhammad Bisri Tetapi Ada juga Kitab Bukhoyatul Isri Yang ditulis Oleh Kiai Muhammad Bisri Bapak Nyai Syariah Bapak Nyai Syariah Nah Ini juga Informasi Penting Mudah-mudahan Nanti manusia Bisa Dertemukan Sehingga Bisa Merekonstruksi Bagaimana Bagaimana Jejaring Intelektualitas Kiasan Maulani Pada masa itu Wallahualam Hanya Allah Yang mau tahu Waidhon Maka Eling Anak putu Nisun Sekabeh Maka Ingatlah Wahai Anak putu Anak cucuku Semuanya Poma Poma Maka Ingat Umur Ing dalam Dunia Sapira Lawase Ingatlah Bahwa Hidup Di dunia Itu Tidak Seberapa Lamanya Gitu Iyai Yen Den Paringi Umur Kaya Isun 79 Tahun Pitung Puluh Sangat Tahun Mending Kalau kalian Diberikan Umur Panjang Sepertiku 79 Tahun Terkonfirmasi Jadi Kiasan Ketika Menulis Surat Ini Usianya 79 Tahun Jadi 1782 Ditambah 79 Tahun Lahir 1782 79 Tahun Nah ini Terkonfirmasi Surat Ini Ditulis Tahun Berapa Itu Cara Untuk Nerekonstruksi Titim Masa Surat Maksih Kuat Mending Kalau Kalian Diberi Umur Sepertiku 79 Tahun Masih Kuat Balik Yenden Paringi Umur Kayak Biangira Tapi Kalau Kamu Diberikan Umur Seperti Ibumu Kayak Sedulur Rira Umi Muminah Juga Seperti Saudaramu Umi Muminah Dan Umi Rukoya Dan Madhakim Dan Madhakim Anom Anom Pada Mati Masih Muda Sudah Meninggal Dunia Kepriye Ira Kepriye Ira Gimana Kalian Kalau Kalian Masih Muda Sudah Meninggal Gimana Coba Mending Kalau Diberi Umur Panjang Tapi Kalau Masih Muda Sudah Meninggal Gimana Muga Muga Pada Eling Pati Nira Kabe Mudah Mudahan Kalian Semua Pada Ingat Mati Jadi Mumpung Karena Masih Muda Merasa Masih Muda Lalu Kita Kemudian Bersantai Santai Dan Sebagainya Kau Lih Latadunu An Um Rikum Fid Dunya Kana Tawilan Wamukiman Jadi Ini Apa Namanya Seperti Ada Perkataan Janganlah Kalian Menyangka Bahwa Latadunu Janganlah Kalian Menyangka An Um An Um Rikum Terhadap Umur Kalian Semua Di Dunia Kana Tawilan Wamukiman Kalian Usianya Panjang Wamukiman Dan Tinggal Selamanya Di Minal Mauti Walau Bita Nafus Maksudnya Kamu Tidak Akan Selamat Dari Kematian Kamu Tidak Akan Aman Minal Mauti Dari Mati Walau Bita Nafus Walaupun Dengan Satu Tarikan Nafas Jadi Kalau Memang Sudah Waktunya Mati Ya Mati Tidak Tidak Bisa Layas Tak Timun Layas Tak Hirun Tidak Bisa Mendahului Ajal Juga Tidak Bisa Kita Menunda Ajal Munabihat Dikutip Dari Kitab Munabihat Karya Syekh Ibnu Hajar Al-Qur'an Iku Mugi Mugi Anak Putu Sekabeh Maka Demen Amaca Quran Maka Wahai Anak Putu Anak Putu Semuanya Cintailah Membaca Al-Qur'an Iya Iya Barang Sakawasan Iya Semampunya Sajah Lan Silaturahmi Dan Jangan Lupa Silaturahmi Ila Mabadal Mauti Terhadap Apa namanya Silaturahmi Kepada Kematian Ziarah Aziarah Berziarah Supaya Kita ini Ingat Kepada Kematian Yen Kawasaha Iya Maring Pekuburan Apabila Kamu Kuasa Mampu Kekuburan Yen Ora Kuasa Iya Saking Umahira Kalau Memang Tidak Kuasa Dari rumah Saja Kuk Tawasul Ini Menunjukkan Bahwa Kiasan Ingin Mengatakan Bahwa Ke Manado Itu Jauh Sekarang Ongkosnya Pulang Pergi Baru Sampai Bandara Samratulangi Saja Sudah 5 juta Itu Belum Ke Tondano Tadi Mas Roger Nyampaikan 42 Kilometer Dari Manado Ke Tondano Itu Sekitar 2 Jam Setengah Jalannya Berliku Pegunungan Jadi Kalau Memang Tidak Mampu Iya Cukup Ziarah Dari Rumah Saja Iya Dadi Tetap Doif Walaupun Itu Nilainya Rendah Yang Bagus Itu Ziarah Ke Keburannya Mudah-mudahan Kita Semua Terutama Yang Di Kuningan Para Keturunannya Bisa Diberikan Kesempatan Berziarah Langsung Ke Makam Kiasan Mulani Yang Silaturahmi Awit Saking Awit Saking Guru Maka Den Anggah Maring Rasulullah Maka Bersilaturahmi Mulai Dari Guru Kita Sampai Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Lan Yen Awit Saking Bapak Biang Iku Maka Den Anggah Maring Ibnu Adam Wa Umin Hawa Jadi Begitupun Ketika kita Berziarah Jangan lupa Tawasulnya Itu Kalau Guru Sampai Rasulullah Kalau Orang Tua Kita Bertawasul Sampai Nabi Adam Ini tantangan Bagaimana Kita Tahu Sampai Nabi Adam Luar Biasa Tantangannya Wama Yatanas Salubay Nahu Ma Ila Yaw Mid Sampai Jadi Selain Wama Yatanas Salu Jadi Begitupun Kita Doakan Anak Cucu Kita Sampai Ke Hari Kiamat Ini Luar Biasa Bahwa Menunjukkan Bagaimana Perhatian Kiasan Mulani Tidak Hanya Memikirkan Anak Anak Yang Hidup Sejaman Dengan Beliau Pada Waktu Itu Sampai Anak Cucu Sekarang Jadi Tawasul Sampai Anak Cucu Kita Bahkan Belum Lahir Sekalipun Sampai Ke Hari Kiamat Mi Wasegala Ambiya Walmursalin Juga Jangan Lupa Tawasul Pada Para Nabi Dan Para Rasul Mi Wasegala Awliya Allah Tawasul Pada Para Wali Walli Allah Amin Masyari Kilardi Ilam Makhuri Biha Dari Timur Sampai Ke Barat Yen Yen Weruh Ing Namane Ikuden Sebut Namane Kalau Tau Namanya Sebut Namanya Sunan Gunung Jati Sunan Ampel Sunan Muria Sebutkan Semua Kalau Kira Tau Yen Ora Weruh Ing Namane Ikuden Maklum Kalau Memang Kita Tidak Tau Nama Nama Para Wali Ya Sebut Saja Sudah Cukup Derapon Den Derapon Den Wangku Belaka Jadi Dimaklumi Saja Fakis Alahad Al-Maggur Silahkan Diterapkan Pada Aspa Fek Lain Sampai Kepada Para Keturunan Keturunan Terapkan Sampai Kepada Para Keturunannya Nabi Adam Dan Siti Hawa Nah Ini Saya Kira Surat Yang Kali Ini Cukup Panjang Nanti Mungkin Kita Akan Sambung Jadi Kita Untuk Membacanya Saat ini Cukup Dulu Nanti Kita Diskusikan Saya Yakin Ada Info Yang Menarik Saya Ingin Menyapa Dulu Ini Cukup Banyak Juga Ada Ada Seperti Biasa Santri Lirboyo Tulisannya Ini Kamamat Sehat Alhamdulillah Bajunya Santri Lirboyo Alhamdulillah Alhamdulillah Padahal Ini Saya Menarik Nih Saya Komen Satu Ya Ini Saya Banyak Informasi Baru Ini Di Pengajian Ini Ya Banyak Informasi Baru Yang Saya Baru Tahu Betul Baru Tahu Sekali Itu Lu Biasa Tentang Karya Bagus Lukman Itu Ya Ini Karya Kitab Yang Luar Biasa Cuma Saya Sendiri Sampai Hari Ini Minggu Dengan Nama Bagus Lukman Itu Dimakamkan Dimana Kemudian Ada Hubungan Dengan Garut Gimana Kemarin Ada Dialog Di Dalam Grup Hubungannya Dengan Garut Gimana Gitu Apakah Memang Bagus Lukman Itu Tinggal Sementara Ayahnya Bagus Lukman Itu Kei Satar Bucitang Tentu Kuningan Juga Ya Ini Gimana Kemudian Yang Berikutnya Adalah Ini Apa Namanya Ya Hasan Maulani Ini Betul Apa Ya Referensinya Kuat Gitu Loh Referensinya Kuat Kalau kita Kan Kalau Nulis Sekarang Aja Kalau Nulis Dihadirkan Bukunya Atau Dihadirkan Kutipannya Langsung Ke Citasi Itu Harus Pakai Mendeley Lagi Harus Pakai Lagi Itu Berbagai Macam Ini Luar Biasa Kalau Banyak yang Disampaikannya Dan Saya Terus Mengaji Seperti Mencoba Untuk Tambah Mencintai Terutama Terhadap Ajaran Ajaran Dan Petuah Petuahnya Kalau saya Awam Sejarah Hanya Komentar Tentang Itu Bagus Lukman Terima Kasih Ya Makasih Kamu Itu Saya Tidak Saya Pernah Dengar Kalau Makam Itu Berdampingan Dengan Makam Rambut Di Lengkong Di Di Apet Di Itu Dengan Ibunya Saya Kira Itu Perlu Dikonfirmasi Saya Pernah Komentar Ini Makam Makam Kiai Yang Mau Diajukan Pahlawan Nasional Kok Berantakan Begini Saya Bilang Ini Harus Ada Perhatian Saya Pernah Komentari Jadi Kemungkinan Besar Di Situ Karena Memang Untuk Merekonstruksinya Ini Penting Juga Direkonstruksi Kemudian Makam Diberi Tulisan Ditimangsa Ini Kan Akan Menjadi Petunjuk Untuk Semuanya Soal Yang Di Garut Saya Komentar Saya Tidak Berani Membetulkan Membenarkan Ya Mungkin Saja Tapi Sejauh Sejauh Yang Rujukan Primer Yang Saya Temukan Tidak Ada Jalur Ke Sana Untuk Yang Ke Atasnya Jadi Seperti Kiai Satar Kitang Kakeknya Itu kan Orang-orang Kuningan Semu Setahu Saya Ketidaknya Dari sumber Primer Yang Saya Dapatkan Gitu Terima Kasih Terima Kasih Saya Satu-satu Dulu Ada Kau Dari Bandung Ada Mas Roger Jarawan Ahli Pengasingan Ahli Jawa Tondano Dari Manado Penelitian Terakhir Tentang Konsensial Sejarah-sejarah Lokal Ada Bang Yahya Sejarawan Petawi Ahli Tradisi Lisan Petawi Ada Kang Iman Dari Kuningan Nanti Bisa Memperkenalkan Ada Ini Dari Pontianak Juga Ada Dr. Faisal Amin Makasih Banyak Masih Hangat Dokternya Di Ubin Jakarta Ada Juga Teh Imas Imalia Sejarawan Dari Sejarawan Dari Kuningan Dosen Ubin Jakarta Ada Ini Ada Kang Alif Alif Putranya Profesor Oman Profesor Oman Fatur Rahman Terima kasih Sudah Ikut Hadir Supaya Tidak Parmen Obor Katanya Terima kasih Silahkan Silahkan Barangkali Ada yang Ingin Memberikan Informasi Yang Lain Oh Benar Benar Boleh tuh Saya Pengen Tahu Juga Isinya Apa Ada Di Saya Tapi Nggak Pernah Dibuka Minimal Di Angin Angin Iya Biar Biar Nggak Lengket Itu Manuskrip Terus Kalau Itu Alonida Takrib Takrib Tulisan Yang Hasan Maulan Itu Dalam Bentuk Buku Berbahasa Arab Tentang Apa Itu Takrib Fikih Kita Takrib Fatul Korib Yang Kita Biasa Kaji Di Pesandren Tapi Ada Terjemahannya Terjemahan Gantung Dalam Bahasa Jawa Maksud Maksudnya Kitab Takrib Maknanya Dari Yang Hasan Maulani Atau tulisan Apa Atau tulisan Takrib Kan Sekarangnya Siapa Ya Tara Abu Suja Iya Takrib 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 Yang Dimaksud Tulisan Yang Hasan Maulani Itu Apanya Gitu Ya Jadi Ini Ini Sebetulnya Menunjukkan Bahwa Kiasan Maulani Pernah Belajar Salah satu Rujukan Keilmuannya Kitab Takrib Kemudian Kitab Itu Disalin Ulang Dalam Yang Disebut Dengan Manuskrip Jadi Bukan Karangannya Kiasan Walani Tapi Kiasan Walani Ngaji Kitab-kitab Yang tadi Sebutkan Ditulis Ulang Oh Zaman dulu Kan Jarang Ya Kitab Banyak Yang Ditulis Ulang Ya Ya Mirip Mirip Dengan Kalau Dulu Waktu Saya Dibuntet Itu Kan Saya Nulis Ulang Kitabnya Kemudian Safina KIAI Membacakan Kita Maknani Begitu Tradisinya Oke Bukan Tulisan Karangan Beliau Bukan Bukan Tapi Kalau yang Otentik Tulisan Bapaknya Ayang Hasan Mulani Dulu Hakim Itu Memang Ada Satu Jilid Jadi Tadi Terkonfirmasi Ketika Saya Melakukan Penelitian Di Tahun 2015 Memang Saya Masih Ngawang Wah Ini Saya Baru Sekadar Apa Namanya Sekadar Membayangkan Wah Ini Rupanya KIAI Menginformasikan Bahwa Di Lengkong Di Kelingan Itu Ada Kitab Yang Dijilid Yang Ditulis Oleh Bapaknya Nah Ini Menarik Rupanya Tiga Tahun Kemudian Kitab Itu Ditemukan Dan Sudah Diselamatkan Sudah Dijilid Sudah Didigitalisasi Oleh Program Dream C Kemudian Kitab Itu Sekarang Disimpan Dengan Baik Oleh Keturunan Yang Namanya IIM IIM Abdulrohim Apa Namanya Di Lengkong AIM Itu Yang Menyimpan Dan Kita Sudah Berikan Apa Namanya Perhatian Betul Apa Namanya Supaya Nasranya Disimpannya Dengan Baik Ya Dulunya Tidak Dengan Baik Disimpannya Namanya Kitab Kuno Ditaruh Di Atap Di Para Kita Kemudian Berikan Pendampingan Gini loh Cara Letakkan Manuskrip Yang Baik Kita Beri Lemari Kaca Dan Sebagainya Ditaburi Cengkeh Dan Sebagainya Biar Nanti Anak Cucunya Bisa Mengakses Semuanya Begitu Sepertinya Masih Dimiyot Nuhun Terima kasih Para Bapak Semua Jadi Momentari Dari Tulisan Tulisan Eyang Atau Referensi Yang Digunakan Eyang Namun Mungkin Beberapa Masukan Untuk Gambaran Para Peneliti Atau Para Pecinta Ilmuwan Termasuk Para Ulama Jadi Beberapa Bulan Yang Lalu Kami Bersama Tim Sejarawan Dari UI Itu Sempat Mendatangi Atau Mensurvey Ke Rumah Ke rumah Kiai Maulani Dan Itu Sangat Disayangkan Sekali Berulama Seperti Maulani Artinya Disejajarkan Jadi Dari Beberapa Sejarawan Itu Sudah Tahu Tentang Keberadaan Maulani Yang Disejajarkan Dengan Ketokohannya Dengan Diponogoro Nah Kenapa Ini mungkin Keprihatinan Ini perlu Dibicarakan Di Baik Di Keluarga Ataupun Di Kelompok-kelompok Pecinta Manuskrip Manasa Mungkin Jadi Ada Usulan Tidak Saja Mungkin Kita Mensikapi Lingkungan Pemakamannya Tetapi Rumahnya Itu Itu Akan Mudah Dinilai Dan Mudah Diusulkan Untuk Pahlawan Nasional Apabila Tingkat Perhatiannya Terlihat Contohnya Rumah itu Mungkin Agak Resi Dipagar Lingkungannya Kemudian Kemudian Ditulisin Kan Itu Tidak Ada Tulisannya Diberi Pelang Bahwa Ini Adalah Makam Ulama Besar Kiai Maulani Dan Itu Katanya Ada Anggaran Di BCB Cagar Budaya Jadi Bisa Diajukan Ke Sana Untuk Mempermudah Pengusulan Pahlawan Nasional Yang pertama Itu Kemudian Yang kedua Kami Beberapa Kawan Yang Di Arsip Itu Saya Coba Hubungi Tetapi Memang Agak Sulit Untuk Melacak Nama Ternyata Apabila Mau Diajukan Pahlawan Nasional Itu Harus Ada Sinkronisasi Nama Di Abad 19 Mungkin Kita Harus Mencari Ke Sumber Milik Kesultanan Mungkin Perpustakaan Kesultanan Karena Di Arsip Itu Bisa Dibilang Tidak Ada Jadi Kita Melacak Kemarin Itu Baru Menemukan Nama Lengkong Saja Itu Sudah Luar Biasa Begitu Ditemukan Baru Menemukan Lengkong Kemudian Ada Juga Maulani Jadi Kita Mungkin Sehingga Nanti Ketika Karya Ilmiah Yang Penelitian Berikutnya Kemudian Pemenamaan Plang Ataupun Penamaan Yayasan Atau Apa Itu Harus Disesuaikan Dengan Di Sumber Primer Itu Kalau Kiai Maulani Pakai U Atau Itu Juga Mendukung Jadi Itu Aja Kalau Yang Informasi Terakhir Yang Saya Terima Dari Pelacakan Sumber Primer Sejarah Abad 19 Nah Kemudian Ada Satu Pertanyaan Pak Nida Jadi Apakah Mungkin Kalau Dilacak Dari Abad 16 Itu Kan Memang Antara Cirebon Demak Dan Banten Itu Memiliki Hubungan Yang Erat Karena Memang Satu Guru Satu Geneologi Juga Nah Ini Disebut Tadi Ada Hubungan Dengan Syekh Abdul Kohar Banten Kemungkinan Nah Syekh Abdul Kohar Itu Kan Ulama Produk Banten Apakah Secara Geneologi Keilmuan Juga Itu Yang Dimaksud Atau Memang Syekh Abdul Kohar Memiliki Dua Tarikan Artinya Dari Geneologi Ilmu Pengetahuan Ataupun Geneologi Secara Genetik Nah Untuk Hal Ini Saya Mungkin Kalau tidak Salah Sekedar Informasi Tesisnya Teh Elin Itu Adalah Tentang Syekh Abdul Kohar Di Banten Mungkin Bisa Dikorelasikan Atau Mungkin Paling Tidak Bisa Ada Manuskrip Yang Diteliti Oleh Oleh Teh Elin Itu Tentang Syekh Abdul Kohar Atau Bisa Konfirmasi Ke Prop TT Karena Prop TT Dan Prop Ikram Itu kan Banten Yang Membinding Mungkin Itu saja Kalau dari Saya Terima Kasih Assalamualaikum Salam Ya Menarik Ini Terima Kasih Info Saya Suka Dengan Kajian Ini Nanti Mas Roger Sejarawan Bisa Bisa Meng Confirm Jadi Kira Kira Konteksnya Gini Teh Kalau Soal Rumah Soal rumah Itu memang Sampai sekarang Masih polemik Sebetulnya Setahu saya Dari beberapa Tokoh Kuningan Yang kemudian Saya Pernah Temui Karena memang Jangankan Rumahnya Tanahnya Itu masih Milik Pribadi Jadi Milik Pribadi Yang Sampai Sekarang Tokoh Tokoh Itu Masih Belum Mampu Membujuk Untuk Melepas Ke negara Kira-kira Begitu Jadi Ini Ini Juga Saya Kira Menjadi Perhatian Juga Buat Apa Namanya Jika Ada Kemungkinan Kemudian Ingin Melakukan Pelestarian Dan Pengabadian Nama Kiasan Sebagai Bahwa Nasional Itu Tantangan Yang Lain Menarik Juga Mungkin Saya Akan Balik Nanya Ini Yang Dimaksud Dengan Penyeragaman Nama Sumber Sumber Primer Mana Yang Dimaksud Ini Kan Juga Harus Clear Juga Ada Banyak Jenis Nama Penyebutan Kiasan Ada Maulani Pakai U Ada Maulani Pakai O Ada Maulani Pakai W Maulani Sesuai Dengan Ejan Transkripsi Di Latin Nah Ini Menurut Saya Ini Penyeragaman Mana Yang Harus Dirujukkan Supaya Kemudian Jelas Saya Kira Gitu Dan Masuk Tadi Info Yang Soal Menghubungkan Ke Banten Saya Kira Menarik Apa Namanya Untuk Direkonstruksi Mungkin Silahkan Yang Lain Punya Anggapan Ini Ada Wah Haji Dudung Hakim Di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Terima Kasih Pahalanya Masih 27 Derajat Silahkan Yang lain Mungkin Ada Informasi Soal Yang Tadi Penyeragaman Itu Gimana Imah Kalau Saya Pernah Menelusuri Nama Nama Cirebon Utamanya Cirebon Cirebon Kemudian Teribon Ketika Mau Itu Sebetulnya Konvensi Para Ilmuwan Saja Kalau Tidak Ada Yang Menyeragamkan Maka Berarti Otoritas Itu Bisa Ada Di Peneliti Artinya Bahwa Apakah Dari Nama Nama Yang Ditemukan Di Sumber Itu Yang Paling Banyak Saja Menyebut Apa Atau Mungkin Bisa Apakah Dirinya Atau Dari Yang Itu Pernah Menyebutkan Namanya Siapa Di Dalam Surat Umpamanya Ditemukan Dalam titik mangsa Itu Ada Nama Siapa Apakah Hanya Bapakmu Saja Atau Ternyata Tiba-tiba Dikemukan Menyebutkan Bapakmu Mau Lani Artinya Dilihat Dilihat Dari Sumber Yang Terbanyak Saja Itu Mungkin Bisa Konversi Antara Tidik Keduanya Kami Masih Melihat Dalam Bahasa Belanda Di Koran-koran Masih Melacak Di Koran-koran Yang Berbahasa Belanda Yang Terdip Di Abad Semua Itu Kan Kemungkinan Antara Tadi Saya Tulis Antara 1850-an Sampai Wafatnya 1860-an Jadi Nanti Kita Lihat Antara Manuskrip Yang Ditemukan Oleh Pak Nida Dengan Koran Sumber Sejaman Karena Kita Dari Koran Itu Dari Kitab Itu Yang Jadi Kepenasaran Kita Sebetulnya Motif Apa Kiai Ini Dibuang Apakah Lebih Kita Hanya Melihat Bahwa Kiai Maulani Dibuang Karena Dianggap Beresahkan Masyarakat Kan Begitu Kemudian Yang Kedua Karena Ajarannya Kan Tidak Sesuai Nah Tapi Kan Kita Juga Harus Ada Lagi Pelengkap Sumber Yang Menyatakan Kalau Dia Itu Seperti Apa Memobilisasi Masanya Karena Pada Masa Itu Kan Yang Menjadi Agen Itu Yang Mampu Memobilisasi Masa Apakah Memang Seperti Itu Dikuningan Dimobilisasi Oleh Kiai Maulani Sehingga Jadi Pusat Pencarian Ilmu Dilengkok Sampai Sekarang Menjadi Pertimbangan Untuk Nyantri Jadi Hal ini Harus Dilihat Karena Ternyata Untuk Pengajuan Pahlawan Nasional Itu Kalau Tidak Menemukan Bagaimana Gregetnya Atau Bagaimana Sepak Terjang Maulani Itu Untuk Melawan Belanda Itu Susah Kalau Hanya Datar-datar Saja Perjuangannya Dibuang Banyak Yang Dibuang Kemarin Waktu Saya Menilai Itu Gagal Lagi Gagal Lagi Karena Ternyata Di sumber Itu Hanya Datar-datar Saja Banyak Juga Orang-orang Yang Berjuang Kalau Datar-datar Saja Tidak Ada Tidak Ada Artinya Tidak Heroic Mas Roger Komentar Mas Roger Dari Arsip-Arsip Pengasingan Ini Menarik Kayaknya Mas Roger Silahkan Mas Roger Nah Ada Beberapa Hal Yang Mungkin Jadi Satu Pertimbangan Memang Ketika Dalam Konteks Arsip Atau Beberapa Laporan Kolonial Konteks Yang Disematkan Itu Cenderung Negatif Terhadap Kiyai Hasan Molani Walaupun Mas Nida Mengatakan Bahwa Itu Hoax Tapi Dalam Dokumen Kolonial Pun Tuduhan Itu Dan Cara Praktiknya Misalnya Contoh Laporan Dari Van Seven Hoven Ketika dia Mengunjungi Pesantrenya Hasan Maulani Itu kan Diceritakan Yang Dalam Konteks Yang sangat Dianggap Bahwa Kalau kita baca Secara tekstual Mungkin orang kan Oh ini Sesuatu yang Dianggap Menyimpang Begitu Ajarannya Menyimpang Tapi kan Itu yang kemudian Direproduksi Kalau kita Lihat juga Direwers Juga sama Cara Mereka Menempatkannya Nah sekarang Bagaimana Kemudian Menempatkan dia Kemudian dalam Satu periode Atau Satu peristiwa Tertentu Yang kemudian Bisa diangkat Sebagai Satu Apa ya Sesuatu Yang bisa digunakan Untuk Pengusulan Paklawannya Nah itu memang Ya Misalnya Ada satu peristiwa Atau Kejadian Yang kemudian Kita bisa dapatkan Dokumennya Dan Itu mungkin Agak sulit juga Karena Walaupun Kalau yang kita Lihat disitu kan Yang Yang dari Surat-surat Misalnya Yang Kolonia Itu Ada peran Dari Siapa Bupati Ya Bupati itu Yang kemudian Secara teknis Kita bisa Membuat Satu tuduhan Kepada dia Nah apakah Peristiwa itu Bisa Elaborasi Atau Seperti apa ya Itu memang Harus kita Apa namanya Kaji Lebih jauh Nah ini saya mau Share screen Kalau bisa Boleh Boleh Bisa Nah ini Ini dari Asif Nasional Itu Daftar Tahanan Negara Di Presiden Menado Tahun 1852 Jadi sekitar Sembilan Atau Sepuluh Tahun Sesudah Kiai Hasan Maulani Itu tiba Di Tondano Nah Yang saya mau Kasih Daftarnya Itu adalah Yang di luar Jadi penempatan Exilnya Nah yang menarik Di sini Adalah Lokasi Penomorannya Nah jadi misalnya Contoh yang nomor Ini kan nomor Empat puluh Empat puluh Delapan Ya empat puluh Sembilan Ini Abu Bakar Ini mereka Apa Dari Palembang Kemungkinan dari Dari Apa Rombongan dari Yang di uang Seluruh ribu Siapa namanya Badarudin Ya Badarudin Ada beberapa Pangeran yang kemudian Ada yang di Ternate Tapi ada juga yang di Menado Nah Yang sesudah ini Yang nomor Lima puluh Ini Yang dari Bantan Ini kan Tupung Atau Bagus Ali Yang Diasingkan di Tomohan Ini kelompoknya Jadi Itu Bagus Ali Ratu Bagus Ali Kemudian ini Mas Jebeng Kalau kita Lihat dalam historiografi Bantan Itu dia anak dari Mas Lakaria Kemudian Di sini Ini beberapa orang Di sini Ibrahim Kemudian Haji Apa ini Abdul Abdul Kadir Atau apa namanya Abdul Kaji Abdul Kaji Atau Abdul Haji Kalau marahga di sini Kemudian Abu Salam Ini Abu Salam Oh ya Yang satu ini Nul Haji Nomor lima puluh lima Nah di sini Yang kemudian Kita bisa lihat Yang Di antara Nomor lima puluh enam Lima tujuh Lima lapan Lima puluh sembilan Nah ini Montaram Alias Tumenggung Yodokusumo Dia itu Seorang eksil Tapi Kemudian dia menjadi Apa Kepala Kampung Islam Di Menado Saya lihat Di dalam dokumennya Seorang eksil Tapi dia bisa diangkat Jadi Seorang pemimpin Jadi Yang awalnya eksil Kemudian Bisa menjadi Kepala Kampung Islam Kalau sekarang Di Kampung Islam Di Kota Menado Nah nomor lima puluh tujuh Ini Tuanku Imam Bonjo Tuanku Imam Dan yang Nomor lima puluh delapan Ini Ini Kromodong Atau Dari Bangka Atau dari mana itu Kan yang nomor lima puluh sembilan Ini Kiai Hasan Maulani Ini Pengasingan Si Apa Kiai Hasan Nah nomor enam puluh Itu Ada satu nama yang lain Kertoyoyo Nah ini Apakah Biasanya kan dia Saling mengikuti Jadi Kalau misalnya Mereka Mengkategorikan orang itu Berdasarkan Daftar yang kemudian Misalnya Mereka asal dari mana Begitu Jadi diurutkan dulu Nah kalau Tuanku Imam Kalau di posisi Tahun 1852 Itu sudah dekat dengan Kematiannya Itu Kalau kita lihat Berarti ini Mungkin Laporan ini di awal Awal tahun Jadi kan dia meninggal Sekitar 1852 Tapi di bulan November Nah Tapi di tahun itu Dia masih dicatat Nah Yang mengikuti ini Yang nomor enam puluh ini Ini yang namanya Kertoyoyo Nah Dan Ada yang Nah kalau yang dibawa ini Yang enam satu Sudah Sudah bukan Karena ini panggilan Surya Ninggrat Dari Solo Dan Rongo Tapi yang dua orang ini 5960 Itu Kemungkinan Ada punya Relasi Begitu Karena Biasanya mereka Mengurutkan Berdasarkan Lokasi Pengasingannya Nah yang nomor 59 58 5960 Itu Apakah mereka Punya 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 Relasi atau tidak Nah ini Kita belum tahu Karena Nama-nama ini Cukup asing Di Di Jawah Tondano Karena Kalau kita melihat Rujukan keturunannya Itu agak sulit Untuk mendapatkan Siapa orang ini Tapi Ketika mereka Diurutkan Di dalam Satu list yang sama Itu kemungkinan Dia punya relasi Yang Yang cukup dekat Siapa aja Mas Roger 58 60 Ini Kusumo Apa ya Tapi ini kan Agak sulit Dibaca Ini saya juga Yakusumo Apa ya Joyo Atau apa Nah yang di bawah ini Kerta Joyo Kerta Jaya Ini Tabak Atau dari mana Ini lokasi Dia Asalnya Atau Ya asal Nah ini kan Kalau disini Berarti kan Dua nama ini Itu Kan ibu Ini sama Asalnya Atau mungkin Sama dengan Yang di atas Nah ini Yang Hasan Maulani Dan yang nomor 58 ini Kemungkinan Punya Punya relasi Tapi kita Tidak tahu siapa 58 Siapa itu Ini agak sulit Dibaca Yang asalnya Apa tuh Ini Yang menjadi pertanyaan juga Apakah Hasan Maulani Kemudian diasingkan Dia Cuma sendirian Kalau dari Solo Kan ada Surya Ningrat Ada Yang di bawah ini Surya Ningrat Sama Pangerang Rongo Ranten juga Rombongan Ini kenapa Dari Kirebon Kuningan Ini kok Sendirian Ini kan menarik juga Mas Roger Saya kira Iya Di sini Dan dia kemudian Ada Hanya ada satu List di atas Satu orang Kemudian di atasnya Ini kan Tuan Puan Imam Bonjo Ini sendiri juga Dia walaupun ada di awal Pengasingannya Ada diikuti oleh Anaknya Yang Sultan Saidi Tapi kemungkinan Sebelum tahun 51 Atau 50 Itu mereka sudah dipulangkan Jadi dia hanya tinggal sendiri Di sini Ya kalau di list Pengasingan sebelumnya Ada Ada pengikutnya Yang lain Begitu Tapi di tahun 52 Tinggal Tinggal dia sendiri Yang kayak Tuan Puan Imam Nah yang menarik Itu yang ini Yang Ini mungkin bisa Di screenshot Atau apa Tapi yang tiga orang ini Karena dua orang Yang di atas Dan di bawah Yayasan Molan Ini secara teknis Ini kita tidak tahu Siapa Siapa dia Dan kemudian Apa perannya Dan kemudian Kenapa mereka Dia simpan Dan kemungkinan Mungkin Ada Ada Apa namanya Ada relasi Dengan Dengan Keihasan Maulani Menarik Menarik Mas Roger Keren sekali Ini Arsip Dari Kolonial Menarik Saya kira Apa namanya Ma Pak Mas Pak Roger Itu dari Bundel Berapa ya Pak Itu Bundel Menado Bundel Menado Ini saya Ada Informasi Mungkin Mas Roger Bisa mengakses Lebih mudah Ke Arsip Nasional Ada Mungkin bisa Dilihat Di Bundel Alkemen Sekretari Gajah Mada Yang tahun 1879 Sampai 1892 Kemudian Bisa Dilihat Di Inlan Sehubden Satu Lagi Ada Di Politik Perslah Residensi Cirebon Dan Politik Perslah Residensi Manado Nah mungkin Karena Ini jelas Untuk Pak Nida Yang seperti Inilah Yang bisa Diseragamkan Nama Artinya Ini sudah Ada Keterangan KIAI Berarti KIAI Hasan Dan Maulani Tadi Ditulisnya Dengan Oh ya Maulani Mau Mau Nah tadi Tulis Maulani Maulani Ya Ya mas ya Mas Roger Jadi Kita Walaupun Tidak Kalau tadi Konvensi Kalau tidak Menemukan Kalau apa Istilahnya Sulit Tapi ini Jelas Ada di Dalam Arsip Menggunakan Nama ini Saja Pak Nida Mungkin KIAI Hasan Maulaniye Jadi Itu bisa Menelusuri Ini Baru Dapet Informasi Seperti Ini Aja Ya Itu ya Mas Roger Terima kasih Karena Untuk Kalau untuk Penyeragaman Literatur Literatur KIA San Molani Kan Semuanya Ditulis Dalam Aksara Arab Sementara Penyeragaman Yang diminta Adalah Menggunakan Aksara Latin Ini kan Pasti Akan Ada Distorsi Dan Sebagainya Ini kan Tapi Kalau Merujuknya Ke Arsip Sekiranya Bisa Menaruh Karena kan Sama-sama Ditulis Dengan Aksara Latin Ada lagi Mungkin Yang ingin Berbagi Informasi Mas Kang Nida Mungkin Saya ingin Bertanya Ada enggak Catatan Sejarah Di Kuningan Itu Antara Tahun 1800an Sampai 1900 Yang disana Bisa saja Menemukan Sebuah akar Sejarah Bahwa Ada peran Hasan Maulani Ada enggak Yang pernah Menulis Sejarah Kuningan Antara tahun 1800an Sampai dengan 1900 Kalau Saya pribadi Belum Ada Ada skripsi Ada skripsi Sejarah Termasuk Skripsi Maulani Juga ada Tapi memang Itu naratifnya Narasi besar Saja Itu Itu Juga Ditulis Oleh Keturunan Kiai Pesantren Ciawi Tapi Kita harus Menerusuri Itu Kalau Sekitar 1855 Itu Madrais Itu Kira-kira Tahun berapa Madrais 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 Akhir Akhir Abad 19 Awal 18 Akhir 19 Sampai 20 Oh Jadi 1890an Ya Ya enggak ketemu Dengan Hasan Maulani Oh enggak ketemu Ya Cuma kan Yang Hasan Maulani Dengan Madrais Itu kan Dengan Menggunakan Bahasa Yang sama Bahasa Cirobon Juga Apakah Ada keterkaitan Atau Tidak Tapi yang Menarik Selagi Kalau Menurut Saya Kenapa Sikap Belanda Begitu Resisten Sama Yang Hasan Maulani Itu Mungkin Dikaitkan Dengan Seperti yang Kemarin Alonida Jelaskan Itu Keterkaitannya Dengan Peristiwa Pangeran Diponegoro Diperkirakan Pangeran Diponegoro Itu kan Digerakkan Banyak Dengan Menggunakan Para Tokoh Tokoh Agama Ada Keterlibatan Tokoh Agama Dibalik Kekuatan Pangeran Diponegoro Itu Yang Kemudian Setelah Ditaklukkan Maka Kekuatan Kekuatan Yang Berbau Agama Itu Di Semua Wilayah Baik Itu Di Jawa Maupun Di Jawa Barat Itu kan Semuanya Dicurigai Dan Ada Keterkaitan Ini Misalkan Kenapa Yang Hasan Maulani Itu Langsung Diambil Di Ambil Apa Diciduk Kemudian Dibuang Dibuang Itu karena Punya potensi Meskipun Tidak kelihatan Gerak Politiknya Tetapi Ini punya potensi Punya potensi Untuk Bisa Menggerakkan Kekuatan Politik Sama Seperti Pesantren Kalau tidak Salah Pesantren Buntet Itu kan Sekitar 18 1880-an Katanya Sekitar 1880-an Juga Buntet Mendapatkan Resisten juga Dari Belanda Itu kan Ada Kekhawatiran Belanda Terhadap Gerakan-gerakan Keagamaan Padahal Ya Buntet Juga Tidak Bergerak Di bidang Politik Buntet Juga Hanya Bergerak Di bidang Keagamaan Pesantren Dan sebagainya Jadi Saya kira Ini dampak Dari Ini ya Ketakutan Belanda Terhadap Gerakan Keagamaan Terutama Soliditas Kelompok-kelompok Karekat Dan kita tahu Bahwa Yang Hasan Maulani Itu adalah Guru Karekat Menjadi Pemersatu Perkat Dan itu Yang kemudian Ditakuti oleh Belanda Terima kasih Itu saja Terima kasih Dibuangnya Tahun 1842 Ya 18 18 Berapa 41 Baru berangkat Dari Batavia Ke Tahun Dano 1842 Dibuang 41 Dari Batavia Ya 41 Itu ditangkap Dari Lengkong Oh ya Bentar Dari Lengkong Transit Di Cirebon 3 bulan Kemudian Dibawa ke Batavia 9 bulan Jadi kan Satu tahun tuh 1842 Baru dibawa Ke Petong Dano Lewat Ternas Nah Beslide Benar Detak Pengasingannya Itu Di tangan-tangani Si Apa Yang Gubernur General Siapa ya Ada di Merkus Peter Merkus Tanggal 6 Juni 1842 Itu Nomor Apa Tanggal Beslidnya Beslid pengasingannya Mas Roger Ini kan Sampai sekarang Kita kan Belum Belum Tahu ya Apa yang Menyebabkan Kiasan Molani Ditangkap Begitu ya Tapi Menurut Apa Namanya Mas Roger Mungkin Enggak sih Kalau orang Tidak punya Pengaruh Pengusian Ditangkap Ditangkap Dan Diasingkan Yang Saya Baca Sedikit Dari Apa Namanya Dari Apa Namanya Dari Tesisnya Mas Roger Itu kan Ini kan Apa Namanya Untuk Diasingkan Itu kan Pemerintah Kolonial Itu kan Menanggung Segala Sesuatunya Dia mendapatkan Sepuluh Gilder Setiap Bulan Ada Tunjangan Dan sebagainya Itu kan Berarti Mungkin tidak Kalau misalnya Kemudian Setidaknya Tesa Tesa Sampai Saat ini Kiasan Molani Itu adalah Pengaruh Pada saat itu Walaupun Kita belum tahu Pengaruhnya Kayak apa Ya Secara Politik Mungkin Kira-kira Gimana Mas Roger Nah Memang Kalau kita Lihat Dari Beberapa Arsip Kolonia Itu kan Ada Ada surat Yang kemudian Residen Triangan Kalau saya Lihat Waktu itu Namanya Clarence Di situ Dia menulis Tapi kita Kayaknya Di dulu Dia mengutip Bahwa Di bagian Akhir Suratnya Kepada Kepada Apa Gubernur Jenderal Dia Menuliskan Begini Saya berharap Bahwa Paduka Yang Mulia Akan Mendapatkan Alasan Juga Dengan Laporan Yang telah Diberikan Oleh Prabupati Mengenai Orang Tersebut Maksudnya Hasan Malani Untuk Mengasingkan Ke Lengkong Dari Pulau Jawa Itu Surat Yang dikirimkan Kepada Gubernur Jenderal Nah Laporan Bupati Kan Kalau kita Lihat Siapa Bupati Di Waktu itu Kalau Kalau kita Lihat Disitu Kan Ada Si Siapa Wiranatakusuma Yang ketiga Kalau tidak Salah Itu Nah Berarti Kan Ada Kalau kita Lihat Apa Korelasinya Berarti Ada Residen Priangan Kemudian Disitu Ada yang Residen Cirebon Namanya Siapa ya Disini Residen Cirebon Disitu Kemudian Dan Kemudian Ada surat Disitu Surat Yang kemudian Digunakan Kemudian Sampai Sampai Beslit Itu bisa keluar Tentu Harus ada Biasanya kan ada Proses verbalnya Tidak mungkin Ada Ada Satu Cuman dokumen itu Harus Bisa diakses Mungkin belum Ada yang Sempat Membaca Jadi Ketika Seorang itu Di Apa Dijatuh Itu kan Sanksi Sifatnya Administratif Seorang Exil Itu Bukan Dianggap Apa Namanya Seorang Kriminal Dia itu Secara teknis Itu tahanan politik Karena Dia dikenakan Pasal Exorbitant Jadi Satu Apa Namanya Hak Khusus Oleh seorang Gubernur Kriminal Untuk Mengasingkan Seseorang Yang 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 dianggap Yang dianggap Untuk bisa Mengganggu Rest and Order Jadi Bukan Sesuatu Yang sifatnya Oh Anda Kriminal Bukan Tapi Sifatnya Administratif Yang Bisa juga Dalam konteks Preventif Begitu Walaupun Misalnya Ada 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 Gejala Untuk Sesuatu Peristiwa Terjadi Mereka Biasanya Sebelum Karena mereka Apa namanya Belajar Dari Perang Jawa Kalau Kalau Nantinya Dia Sudah Terlanjur Itu Akan Sulit Untuk Dipadamkan Perlawanannya Jadi Tindakan Tindakan Ini Dilakukan Untuk Lebih Kearah Preventif Nah Kalau Kita Lihat Dari Surat Surat Kemudian Harus Dilihat Juga Yang Dua Orang Bupati Disitu Yang Punya Peranan Penting Untuk Untuk Dalam Memohon Kepada Residen Dan Kemudian Dia kan Ada Hirarkinya Jadi Dari Bupati Ke Residen Yang Mengirimkan Surat Itu Sehingga Tentu Dengan Ada Proses Verbalnya Kemudian Laporan Pemeriksaan Sehingga Seorang Gubernur Jenderal Itu Bisa Mengeluarkan Beslit Pengasingan Untuk Satu Orang Yang Dianggap Bahwa Dia Harus Diberikan Hukuman Pengasingan Tapi Dalam Hukuman Pengasingan Pun Dia Punya Termin Waktu Jadi Ada Yang 10 Tahun Tergantung Dan Mereka Biasanya Dalam Satu Waktu Tertentu Kalau Biasanya Dianggap Tidak Membahayakan Dia Diampuni Sama Seperti Beberapa Orang Dalam Peristiwa Banten Di 1888 Itu 15 Tahun Kemudian Mereka Diberikan Surat Pengampunan Nah Dalam Konteks 30 tahun Soalnya Ya 30 tahun Tolak Permohonan Ya Permohonannya Selalu Ditolak Nah Tentu Ada alas Tentu Ada alasannya Karena Seperti Misalnya Panggeran Surya Ningret Itu Diampuni Panggeran Ronggo Bisa pulang Ke Jawa Tapi Panggeran Surya Ningret Memilih pulang Tapi Panggeran Ronggo Memilih tinggal Jadi Dia Merasa Dia Lebih Enakan Di Pengasingan Dibandingkan Dia harus Kembali Lagi Kekraton Jadi Waktu Yang kemudian Yang diberikan Tentu Menarik Menelusri Kenapa Kiai Hasan Maulani Tidak pernah Mendapatkan Surat Pengampunan Menarik Panggeran Ronggo Yang melindungi Kiai Hasan Maulani Ternyata Selamat Disana Ini menarik Pak Roger Pak Roger Kalau Itu Semua Yang Di Asingkan Itu Melalui Proses Pengadilan Apa Tidak Ada Langsung Ditangkap Terus Di Bawa Di Asingkan Atau Ada Proses Pengadilan Kalau Yang Dia Tergantung Kalau Misalnya Seperti Konteks Apa Kiai Mojo Dan Rombongan Awal Itu Mereka Kan Tahanan Perang Jadi Tahanan Perang Karena Satu Peristiwa Kemudian Di Asingkan Nah Contoh Yang Lain Misalnya Contoh Seperti Kiai Hasan Maulani Atau Misalnya Ahmad Ripai Kiai Ripangi Yang dari Kendal Itu Nah Itu kan Dia mendapatkan Proses Verbal dulu Kemudian Dia Diasingkan Walaupun Secara teknis Dia diasingkan Di Ambon Bukan Yang Yang lain Juga Seperti Di tahun 18 Yang dari Banten Itu Mereka Ada Proses Verbalnya Jadi Setiap Orang Ditakar Oh Kamu Berapa Tahun Ada Kan Ada Dua Hukuman Jadi Stad Gevangenen Tahanan Negara Atau Duang Arbaid Itu Apa Namanya Kerja Paksa Jadi Dia Dia Harus Mengikuti Satu kerja Paksa Selama Misalnya 10 Tahun Di Satu Perkebunan Atau Satu Tanah Milik Negara Sesudah Itu Dia Dilepaskan Diberikan Pengampunan Tapi Kira-kira Yang Hasan Maulani Melalui Proses Pengadilan Apa Tidak Kalau Ada Pengadilan Mungkin Ada Dokumen Ya Laporan Itu Berarti Laporan Pemeriksaan Jadi Pasti Ada Itu Karena Itu Suratnya Bercincang Kalau Kita Lihat Dari Seorang Bupati Kemudian Bupati Cirebon Hubungan Dengan Pendiri Priangan Ada Pengirian Bupati Yang Satu Yang Ketiga Itu Karena Mereka Berdua Saling Mengirim Surat Kalau Kita Mengutip Di Teruas Kemudian Dikirim Ke Residen Residen Itu Ada Dua Orang Yang Clarence Sama Yang Residen Yang Satu Lagi Yang Di Cirebon Kemudian Ada Gubernur General Nah Itu Kita Merkus Waktu Itu Kita Harus Bisa Melihat Dokumen Mudah-mudahan Mungkin Bisa Didapatkan Supaya Di situ Bisa Dilihat Ketik terang Kalau kita Dapat Proses Verbalnya Kemungkinan Peristiwa Karena Mereka Merinci Peristiwa Apa Yang Terjadi Kemudian Sehingga Seseorang Itu Layak Untuk Diberikan Hukuman Pengasingan Saya pikir Penulisan Sumbernya Itu Yang Harus Dilakukan Menarik Sekali Menarik Sekali Saya kira Pokoknya Memang Sejarah Pengasingan Itu Sangat Menantang Karena Apa Namanya Alih-alih Pun Ada Data Primer Itu kan Data Primer Yang lewat Versi Kolonial Mestinya Begitu Nah Maka Kemudian Untuk Mengimbang Itu Tantangan Betul Ketika Kita Bisa Menemukan Sumber-sumber Yang Kemudian Dihasilkan Oleh Para Eksil Para Tahanan Saya kira Begitu Dulu Semuanya Mudah-mudahan Masih ada Rasa Penasaran Saya kira Ini Banyak Hal Yang Bisa Kita Dapatkan Bisa Kita Lakukan Mudah-mudahan Tapi Dalam Konteks Ini Kita Selain Ngaji Kita Bisa Mendapatkan Hal-hal Yang Antara Agama Dan Kajian Ilmiahnya Kita Imbangi Juga Supaya Tidak Tidak Menurunkan Daya Kritis Kita Juga Saya kira Gitu Dulu Terima Kasih Banyak Ini Sudah Ikut Bergabung Nanti Kita Sambung Lagi Hari Sabtu Jam Sembilan Mudah-mudahan Nanti Masih Pada Sehat Belum Lebaran Masih Dalam Suasana WFA Terima Kasih Banyak Semuanya Sampai Menyapa Satu-satu Terima Lagi Terima Kasih Sampai Jumpa Hari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat puasa Selamat berpuasa Ya